Hai gimana rasanya menjadi dina-dina rasanya gimana nih rasanya lebih senanglah kan gue orang terpilih iya kan lu dari ribuan orang yang daftar cuman berapa ini cuman 69 dari berapa ribu dulu info kalau di bed itu dari Instagramnya siapa apa BNBJ kan ada loongan terus gua masih di Padang terus daftar online kan itu bukan cuman itu doang formulir online tapi sudah ditanya pengalaman dari Padang itu gue nggak berharap banget sih soalnya kan lagi jauh juga di Jakarta dari Padang Jakarta kan lumayan jauh beda pulau berapa lama ya baru di SMS bilang baru lulus terus bapak gue bilang bukan bukannya wilayah sini kalau dipadangkan wilayahnya itu termasuk ke Kepri ya jadi ada Kepri sama batang kan sama-sama jauh juga jadi di tiket papa gua cuman wilayah Sumpar doang kan terus dibilangnya yaudah kalau begitu sama aja Jakarta juga nggak apa-apa saudara kan banyak juga makanya nah tahu nggak sih perjuangan gue perjuangan gue disini nih nih BNG awalnya itu langsung ke kos temen gue enggak karena saking nggak maunya ke rumah saudara kan apa itu saing di mana nah kosan temen gue ada yang di Jaksel di Jakarta Selatan karena terlalu jauh yang di Jaksel jadi gue ke itu teman ke Jakarta Pusat teman gue ada di semangat juga ada jadi ada juga banyak nih kosan teman gue dan lebih bahaya lagi teman gue itu dia punya kosan eh maksudnya dia ngekos tapi dianya lagi di Padang jadi kuncinya dikasih ke gua hahaha dia yang bayar tapi iya iya makanya tapi sahabat gue dari SMA makanya karena kan kemarinnya pelatihannya kan di itu kan di kota-kota lu dateng ke Jakarta pas panggilan iya pas panggilan cuman gara-gara Benny doang yakin banget loh yakin banget gue ya kalau misalkan nggak terima kalau masih terima kata apa ya udah disitu dulu aja kan saudara masih banyak tuh disitu ya nyari dulu aja kan udah saya terlanjur ke sana daripada balik-balik makanya dong dan itu pun jarak-jarak dikasih kabar-kabar kegitu kan ada dua minggu-minggu ngapainnya ngapain aja tuh nunggu-nungguin itu pada ketemu temen gue yang SMA temen kuliah tapi mau duit ya punya dong soalnya kan gue sebelumnya bekerja jadi ada tabungan kayaknya habis ada tabungannya ya enggak juga hahaha kan enggak lama cuman sebulan sebulan lebih lah karena gua terbantu temen-temen gua udah bayar kosan satu bulan kan iya udah tolong dia bilang enggak usah enggak papa soalnya tau lah mungkin karena susur seneng sama dia ya enggak hitungan terus berarti berarti proses tesnya dapat 4 kali apa berarti 4 kali ya oke kalau bina ya kemarin dari wawancara interview awal iya interview awal terus ada itu lagi piscor tes piscor tes nanti ada interview lagi oh terpilang lutan dari vendor kan iya terpilang lutan lagi ya satu lagi Oh kalau kami udah dia live ya iya live dia malah live gue lagi nanya-nanya dia malah live yang nonton juga siapa sih nggak tahu gue itu dua tapi yang banyak itu nih komen terus terus apalagi nih tadi nih terakhirnya apa betul-betul itu kesehatan doang soalnya kan itu udah pada akhir tahun mungkin jadi deadline kali nyari itunya nyari karyawan iya nyari karyawannya makanya pas awal itu udah langsung disuruh tanggal dua udah tenang tangan kontrak ya tenang tangan kontrak langsung tanggal 16 langsung di itu tuh disebar atau sudah nih nah gua langsung kebagian pas dibagikan kalau pada takut di Karawang kan kalau orang-orang selalu aja seorang daerah-daerah mau dimana aja mau dimana aja yang penting kan karena udah lulus yang bodo amat sih gue eh udah bener bisa tesa ini gajian ya iya kebagian di outletnya terus ditaruh di Bekasi ya di Bekasi ditaruh di Jati Makmur di Jati Makmur ini orang baik nanti kita nanti kita lanjut Wow jangan lupa di subscribe ya guys linknya di bawah ini enggak ada tapi deh masalahnya gimana haradam 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 panas 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 enak banget ya itu ya itu dekat kipas enak banget itu udah mati dia udah nah hai hai Terima kasih telah menonton